baik kita lanjutkan dalam video kali ini kita set value setelah kena validasi disini ketika klik save muncul validasinya kemudian kita isi misalkan title dengan larapel kemudian klik save disini si validasnya hilang tetapi value-nya hilangnya dan sekarang kita perbaiki langsung aja buka tag editor lalu pergi ke halaman untuk tambah datanya yaitu create.bred.php pertama itu di bagian title disini cari bagian inputan attribute value yaitu ini disini tambahkan helper baru namanya itu old ya kemudian parameter itu diisi dengan nama inputannya yaitu title ini nah seperti ini lalu save dulu kita coba dulu satu dulu kita masukkan larapel lalu klik save dan sekarang validasinya hilang dan value-nya muncul berarti sudah berjalan dengan baik tinggal lanjutkan channel plus loop thumbnail dan deskripsi ini slope disini ya kemudian thumbnail channel disini untuk kategori ada sedikit berbeda ya cara set value-nya ini berbentuk select ya inputan itu jadi untuk ini kita tinggal dulu kita lanjutkan ke deskripsi nya kemudian untuk deskripsi juga menggunakan tek area jadi kita set value-nya itu bukan di attribute value tetapi dalam kontennya yaitu disini dan pastikan jangan ada spasi ya disini setelah kurung akhir dan kurung buka untuk tutup dari tek area-nya ini ganti menjadi deskripsi set dulu kita coba lagi sekarang larapel kita isi thumbnailnya oke kita klik save oke aman ya sudah muncul periodnya dilangkan ini kemudian kita isi deskripsi oke muncul juga disini masih muncul periodasinya kita isi lagi larapel kemudian kita pilih juga parent kategori kita klik save oke disini muncul halaman blank ya berarti si periodasinya sudah memenuhi syarat kita perbaiki lagi di controller kategorinya ini untuk validasi sekarang tambahkan aja kita menggunakan dd ya untuk menampilkan si periodnya dari request yaitu all ya ambil semua inputannya atau tampilkan kemudian kita refresh continue nah ini ya inputannya sekarang sudah masuk untuk token title slug thumbnail deskripsi dan parent kategori nah disini untuk parent kategori ada sedikit berbeda ya jadi yang dikirim itu cid dari kategorinya bukan dari title jadi disini untuk set value dari parent kategori caranya itu disini kita cek dulu menggunakan if kemudian old yaitu dari parent kategori namanya jika sudah diset maka disini tambahkan take option value nya diisi yaitu value sebelumnya kemudian tampilkan juga value yang dikilih kemudian jangan lupa disini tambahkan attribute select card ya nah seperti ini untuk sementara kita coba dulu contoh saya pilih disini html basic klik save disini parent kategorinya sudah diset value nya nah yang kita inginkan itu ketika pilih parent kategori html maka ketika diset value nya itu menuncul juga ya si title nya bukan id nya harusnya itu kemudian masih menggunakan id dan untuk tag dari option nya harusnya memunculkan title dari kategori untuk memperbaiki masalah ini kita perbaiki lagi di video selanjutnya karena disini untuk pengaturan peladasinya ada sedikit perbedaan ya atau akan dirubah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih